Halo Sobat Maya, apa kabar kalian semua? Semoga aja seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Nah, video kali ini agak berbeda nih ya dari video-video biasanya. Kita tetap di video series Marathon Saham IPO. Tapi kali ini agak berbeda, nggak ada gambar saya, dan kita quick review aja ya. Supaya bisa ngejar nih untuk jadwal-jadwal IPO yang lain. Karena kan bagi Sobat Maya yang udah ikutin saya di tab community ataupun IG saya, saya udah share ya untuk jadwal-jadwal dari IPO-nya kali ini. Nah, itu jadwal yang berbarengan tuh banyak banget, dan tinggal beberapa hari doang, kayaknya nggak akan keburu kalau saya pakai format yang biasa. Jadi, saya pakai format ini, quick review, paling nggak ada gambaran nih dari sisi bisnisnya, dari sisi laba ruginya, terus kira-kira valuasinya itu untuk saham IPO menarik nggak ya? Dan kesimpulannya, kita beli saham ini menarik atau nggak? Nah, gitu ya. Jadi, kita mulai. Di video kali ini, kita akan membahas tentang PT Kusuma Kemindo Sentosa, atau dengan kode tikernya itu KKES. Nah, jadi PT Kusuma Kemindo Sentosa, atau kode tikernya itu KKES, itu didirikan pada tahun 1990 di Jakarta, Indonesia. Jadi, KKES ini bergeraknya itu dia sebagai importir, stokis, dan distribusi bahan kimia. Nah, saat ini KKES itu udah memiliki tiga kantor cabang ya, yang ada di Bandung, Semarang, dan juga Surabaya. Nah, untuk rincian masing-masing segmen yang dimiliki oleh KKES, itu Sobat Maya bisa lihat di sini ya. Ada ladder, sintetik, lalu ada cat, lalu ada coating, sampai ke food and drink juga. Nah, Sobat Maya bisa lihat produk-produknya di sini ya. Jadi, bukan hanya dari bahan kimia untuk cat, tapi sampai ke makanan dan minuman juga mereka sediakan. Lalu, untuk struktur kepemilikan sahamnya, jika Sobat Maya lihat di sini, ternyata KKES ini dimiliki oleh PT Catur Sentosa Adi Prana, atau yang udah listing di bursanya kita dengan kode tiker CSAP. Nah, CSAP ini dimiliki oleh Bapak Budianto Totong. Jadi, sebenarnya agak menarik ya untuk KKES ini ya. Ternyata ada backup dari orang ataupun perusahaan yang besar di belakangnya. Jadi, dia bukan perusahaan kemarin sore, juga udah berdirinya dari tahun 1990 ya. Jadi, lumayan besar. Coba nanti kita lihat di laporan laba ruginya. Sebenarnya, berapa banyak yang dihasilkan oleh KKES ini. Lalu, dalam IPO ini, sebanyak 300 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 20% dari modal ditempatkan dan disertar penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat ya. Nah, harga penawarannya sendiri itu udah final, yaitu di Rp105. Jadi, nantinya untuk perolehan dana di IPO-nya KKES ini adalah sebesar Rp31,5 miliar. Nah, dana-dana IPO tersebut, rencananya akan dipergunakan untuk yang pertama, itu sekitar 95% untuk modal kerja ya. Antara lain, itu 30% untuk biaya operasional seperti gaji, biaya angkut, dan lain-lain. Lalu, sekitar 65% itu untuk pembelian barang dagangan dan persediaan juga pelunasan hutang kepada pemasok. Lalu, tujuan yang kedua, sekitar 5% itu akan digunakan untuk pengembangan bisnis sistem informasi dari KKES. Nah, untuk tujuan IPO-nya ini, ya tergolong standar lah ya. Nggak bagus-bagus amat, ya sebagian besar dipakai untuk modal kerja. Salah satunya, ya pembayaran gaji ya. Jadi, pembayaran gajinya salah satunya dari uang-uangnya kita nih, sebagai investor. Lalu, yang menjadi underwriter dari IPO-nya KKES ini adalah Mirai Asset Sekuritas, atau dengan kode brokernya itu, YP. Nah, untuk YP sendiri, dalam 2 tahun terakhir ini, udah mengawal banyak saham IPO ya. Sobat Maya bisa lihat di sini untuk list-listnya. Dan IPO terakhir yang dikawal oleh YP itu adalah ARCO, yang sayangnya ditutup di ARB di hari pertamanya listing. Tapi, kalau misalnya Sobat Maya ngikutin, ARCO ini setelah ARB di hari pertamanya listing, itu kemudian langsung meroket lagi ya. Jadi, tipikal YP ini rata-rata ya. Emang kalau misalnya bawa saham IPO, itu emang naiknya lumayan gila-gilaan sih. Dengan catatan, IPO-nya itu bukan IPO jumbo ya. Kalau misalnya IPO jumbo kayak WMPP ataupun ADJP, ya itu ternyata di hari pertamanya listing malah closing di zona merah. Nah, di IPO-nya KKES ini, YP menjadi underwriter tunggal. Dan menurut saya ini lumayan menarik ya. Oke, kita lanjut ke laporan keuangannya. Dari sisi aset, Sobat Maya bisa lihat ya, di tahun 2019 asetnya itu sejumlah 160 miliar, lalu turun secara signifikan menjadi 103 miliar di tahun 2020. Hal ini disebabkan karena adanya piutang usaha dari pihak ketiga yang berkurang, serta persediaan yang juga berkurang. Tapi di tahun 2021 asetnya udah mulai meningkat lagi nih ya. Dan di tahun 2022 juga udah mulai meningkat. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sisi liabilitas, ini lumayan mirip ya sama aset ya. Di tahun 2019 ke tahun 2020, itu ada terjadi penurunan yang cukup signifikan. Nah, untuk penurunan liabilitas ini disebabkan oleh liabilitas jangka pendek yang berkurang ya, karena adanya pembayaran utang bank. Lalu terakhir dari sisi ekuitas di tahun 2019 ke tahun 2020, itu juga berkurangnya lumayan ya. Nah, penurunan ini karena di tahun 2020 itu, KKS itu merugi ya karena terdampak pandemi. Setelah ini kita langsung bahas di laporan laba ruginya. Tapi dari tahun 2020 ke tahun 2021, ini terjadi peningkatan lagi ya, karena ada peningkatan modal disetor oleh KKS. Jika kita lihat dari laporan laba rugi, nah ini sebenarnya pendapatan KKS ini di tahun 2019 lumayan besar ya, 270 miliar. Tapi ke tahun 2020, itu langsung drop signifikan menjadi 205 miliar. Dan di tahun 2020, KKS ini menderita kerugian. Jadi sebelumnya itu di tahun 2019 mengalami untung sebesar 1,2 miliar. Di tahun 2020, mengalami kerugian sebesar 8,8 miliar. Lalu di tahun 2021, KKS ini berhasil bangkit ya, pendapatannya juga naik, dan berhasil mencetak laba sebesar 18,4 miliar. Tapi sayangnya ada indikasi nih di tahun 2022, itu kemungkinan labanya nggak akan secemerlang di tahun 2021. BTW untuk margin dari KKS ini nggak terlalu besar ya, kurang dari 10%. Jadi untuk dari sisi bisnis, kayaknya kurang menarik sih untuk KKS ini. Tapi walaupun dari sisi bisnis ini kurang menarik, coba kita lihat ya, dari sisi valuasinya di harga IPO, yaitu 105, apakah KKS ini menarik atau nggak. Nah, untuk valuasinya di tahun 2021, untuk PR-nya itu di 6,81 kali, dan PBV-nya di 4,02 kali. Lumayan oke ya untuk ukuran saham IPO. Sementara di tahun 2022, PR-nya itu sebesar 11,19 kali, dan PBV-nya mengecel menjadi 2,6 kali. Tentunya PBV ini bisa mengecil karena adanya tambahan dana IPO ya. Lalu jika kita bandingkan dengan kompetitornya seperti LTLS ataupun ADMG, emang KKS ini secara PER maupun PBV itu masih lumayan mahal ya. Tapi untuk ukuran saham IPO, KKS ini lumayan menarik. Jika kita lihat dari sisi market cap, untuk market cap-nya dari KKS ini kecil banget ya. Di tahun 2022, itu estimasi market cap-nya hanya di 173 miliar. Kalau kita bandingkan dengan LTLS ataupun ADMG, wah itu selisihnya lumayan banget ya. Jadi seharusnya masih ada ruang lah bagi KKS ini untuk bertumbuh. Oke, kita lanjut ke bagian terakhir ya, yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan yang pertama adalah kinerja KKS ini cenderung biasa ya, nggak spesial, nggak menarik malahan. Jadi kayak dari margin usahanya itu juga kecil ya, di bawah 10%. Di tahun 2020, KKS ini malah mencatatkan kerugian ya karena terdampak pandemi COVID. Lalu di tahun 2021, KKS berhasil mencetak laba kembali. Namun ada indikasi laba di tahun 2022 belum akan secemerlang tahun 2021. Lalu jika kita lihat dari sisi prospek usahanya, ya sebenarnya kurang oke sih kalau menurut saya pribadi ya. Lalu kesimpulan yang kedua adalah valuasi KKS ini di harga IPO-nya yaitu 105, itu cenderung murah untuk ukuran saham IPO. Lalu untuk market cap-nya sendiri, itu hanya 173 miliar pada saat IPO. Seharusnya masih ada ruang untuk semakin bertunggu. Terlebih, KKS ini di backup oleh CSAP dan pengendalinya yang udah berpengalaman di bidangnya. Lalu kesimpulan yang ketiga adalah, underwriter dari IPO-nya KKS ini adalah YP. Track record YP dalam mengawal saham IPO itu cukup bagus ya. Dalam 2 tahun terakhir, hanya ada 3 saham yang ditutup di zona merah. Ya walaupun IPO terakhir yang dikawal oleh YP itu, ARCO memang ditutup di ARB, tapi setelah itu ARCO kembali meroket ya. Jadi menurut saya di IPO-nya KKS ini lumayan menarik karena YP itu jadi underwriter tunggal dan dana yang dihimpunnya itu juga nggak besar. Ya kemungkinan kita juga penjataannya juga nggak banyak sih. Lalu kesimpulan yang terakhir, seperti pada IPO lainnya, saya akan memanfaatkan momentum IPO ini untuk mendulang cuan. Nah, cuma permasalahannya di sini adalah, di tanggal 8 Agustus atau pada saat IPO-nya KKS ini, nah itu kan ada yang barengan ya, ada LP, mora, juga ada euro. Nah, jadi kita harus pintar-pintar nih, memilih dan mengalokasikan dana kita itu untuk IPO ini, mana yang akan kita prioritasin. Nah, kalau saya pribadi, tentunya saya prioritasin LP ya, baru nantinya sisanya baru saya timang-timang lah dari sisi dana yang ada dan juga kira-kira mana nih yang lebih worth it ya untuk saya taruh dananya. Di IPO-nya KKS ini, saya juga seperti biasa ya, hanya mengincar momentum jangka pendeknya aja. Jadi kalau misalnya udah nggak kuat naik, nantinya saya akan langsung jual. Tentunya yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko. Jadi pastikan Sobat Maya melakukan order sesuai dengan resiko yang udah siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lebih lengkapnya tentang pemesanan saya, akan saya update di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering. Nah Sobat Maya, demikianlah video pembahasan saham IPO KKS. Semoga aja video ini dapat berguna ya bagi Sobat Maya, walaupun ini kita versinya yang quick review banget. Semoga poin-poinnya masih tersampaikan. Setelah ini kita akan coba untuk ngebut bikin video IPO yang lainnya. Ya paling nggak poin-poin pentingnya dapat tersampaikan. Jadi paling nggak Sobat Maya tahu lah ya emiten tersebut bergeraknya di bidang apa, laba ruginya seperti apa, kalau ada PSP-nya apakah terkenal atau nggak, atau backing-nya kuat atau nggak, dan lain sebagainya. Nah Sobat Maya, akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Daaah! selamat menikmati. selamat menikmati.